Yang pertama, terkait dengan, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, saya ingin samakan persepsi kita terlebih dahulu. Masih banyak yang menyamakan antara istilah kredit dengan pembiayaan. Nah, di bank syariah semenjak lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tidak dibenarkan lagi saudara menyebut istilah bunga, istilah kredit, dan istilah-istilah yang bertentangan mulai hari ini. Jadi tolong dicatat, berdasarkan Undang-Undang itu. Yang pertama adalah istilah kredit. Istilah kredit itu di bank syariah diganti dengan pembiayaan. Istilah pinjam uang, pinjaman, itu sudah diganti dengan pembiayaan. Jadi, bank syariah tidak lagi memberikan kredit, adalah pembiayaan. Ini tolong dicatat. Jadi, kalau ada nasabah yang datang ke bank syariah, bukan pinjam uang, tapi mengajukan pembiayaan. Untuk apa saja? Bisa saja untuk membeli produk, untuk membeli mobil misalnya, maka akad yang diberikan, mungkin akadnya nanti merobah. Atau mungkin nasabah datang ke bank syariah untuk mengajukan modal usaha. Maka bisa saja nanti bank syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal usaha dengan akad muda robah atau musyarakah. Istilah kredit sekarang tinggalkan. Kenapa? Karena kredit orientasinya adalah bunga. Tapi pembiayaan orientasinya adalah keuntungan atau profit yang dihalalkan menurut ketentuan syariah. Ini yang perlu dulu dipahami. Yang kedua adalah istilah bunga. Tadi masih menyebut istilah bunga. Di bank syariah tidak boleh ada bunga. Karena dalam fatwa DSN MUI tahun 2008, bunga itu haram. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa keuntungan yang diambil dari hutang-hutang itu termasuk kepada riba. Dan riba adalah haram. Maka kalau nasabah datang ke bank untuk pinjam uang. Kemudian nasabah bawa uang pulangnya dengan ketentuan dia harus membayar bunga sekian persen. Maka konsepnya adalah riba. Dan riba itu dalam Al-Quran jelas-jelas diharamkan. Dalam surah Al-Baqarah 275 dikatakan Allah menghalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Maka di bank syariah tidak boleh ada lagi istilah bunga. Saya pernah datang ke satu BMT. Di sana di depan kantornya itu tertulis di ruang tunggunya itu. Kalau ada karyawannya yang masih menggunakan istilah bunga. Maka karyawannya dikenakan denda. Ini dalam rangka syiar agar jangan lagi nanti masyarakat menganggap oh sama saja sistem syariah dengan sistem konfesional. Padahal dalam segala hal dia berbeda. Jadi tidak ada lagi yang menggunakan istilah bunga ya. Kalau bunga berarti konsepnya konfesional. Tidak lagi yang mengistilahkan pinjam. Pinjam uang ke bank syariah. Kecuali memang ada bank syariah memberikan pinjaman uang dalam bentuk kardulhasan. Itu hanya akad pelengkap saja yang ada di bank syariah. Untuk apa itu? Untuk dana kebajikan. Bank syariah berikan kardulhasan untuk nasabah-nasabah loyal. Nasabah tertentu saja. Tidak semua nasabah yang bisa menggunakan produk kardulhasan. Karena dia hanya akad pelengkap. Selebihnya konsepnya adalah pembiayaan. Oke, kita masuk ke pembahasan giro. Tadi di awal saya sudah ulas sedikit tentang konsep funding. Yang pertama tabungan itu sudah dibahas minggu kemarin. Ada dua akadnya. Produknya namanya tabungan. Akadnya ada dua. Yang pertama muda robah. Yang kedua wadiah. Ada yang bisa bedakan apa perbedaan antara tabungan wadiah dengan tabungan muda robah? Silahkan. Sebelum saya jelaskan. Siapa yang bisa jelaskan? Apa bedanya tabungan muda robah dengan tabungan wadiah? Kalau saudara datang ke bank syariah, saudara pilih akad yang mana? Tabungan wadiah kah atau tabungan muda robah? Kenapa dan apa alasannya? Silahkan. Saya tunggu komentarnya. Ada yang bisa jelaskan? Ini semua kenapa kuliahnya kaku sekali ya? Bisa, Bu. Siapa? Silahkan. Tapi mustiun, Bu. Ya, silahkan. Di dalam akad wadiah, nasabah itu berperan sebagai penitip atau pihak yang menitipkan dana. Sedangkan untuk atau pemilik dana dan bangsa iya sebagai mudari atau pengelola dana. Sekian, Bu. Itu fungsinya, nasabah sebagai orang yang memiliki uang dan bang sebagai penerima titipan dalam konsep wadiah. Dalam muda robah, bang sebagai nasabah sebagai sahib ulmal dan bang sebagai mudari pengelola uang. Oke, ada aspek lain yang belum dijelaskan oleh Sethi Mustion. Silahkan yang lain. Apa bedanya tabungan muda robah dengan tabungan wadiah? Dan kalau saudara menabung, kira-kira saudara memilih akad yang mana? Silahkan yang lain. Ada berapa orang yang sudah punya tabungan di bank syariah? Yang sudah punya rekening di bank syariah? Coba angkat tangan. Ada berapa orang? Belum ada? Belum, Bu. Yang belum segera bikin rekening bank syariah. Bukankah saudara bayar SPP-nya melalui bank syariah? Bukankah saudara menerima basiswa juga nanti melalui bank syariah? Iya, Bu. Nah, jadi kalau saya nanti menjelang mit, saudara sudah harus punya rekening bank syariah. Bukankah prodi saudara judulnya adalah prodi? Perbankan syariah. Perbankan syariah. Kenapa masih punya ATM di dompetnya itu konfeng? Malu nggak tuh? Malu sama dompetnya? Atau bank syariah belum merasuki jiwa saudara-saudara? Atau mungkin belum butuh akses ke perbankan? Tapi saya nggak yakin juga. Semua mahasiswa saat ini sangat tergantung dengan fasilitas perbankan. Benar nggak? Benar, Bu. Ada nggak yang tidak masih melek sekarang ya? Oh, saya nggak butuh bank ya. Ada nggak saat ini orang yang tidak perlu berurusan dengan bank? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Apalagi yang suka online-online. Shopping online. Di online shop itu pembayaran melalui online. Nah, maka juga butuh perbankan. Ya kan? Saudara bayar uang kuliah melalui perbankan. Artinya semuanya akses, harus akses ke perbankan. Jadi saudara memang semuanya harus bankable. Nggak ada lagi yang unbankable. Nggak ada yang tidak butuh dengan bank. Nggak ada yang tidak berurusan dengan bank. Semuanya melalui bank nanti. Jadi mau tidak mau, sekarang di hadapan saudara tersedia pilihan. Apakah masih bertahan dengan konsep konfesional atau harus hijrah ke konsep syariah yang mulai tentukan setelah perkuliah ini berakhir. Setelah hari ini ya, bukan semester depan. Tapi setelah sesi ini berakhir. Oke, jadi mau tidak mau. Oke, tadi sudah dijelaskan kalau konsepnya muda-rubah, berarti ada pemilik modal yang bekerja sama antara orang yang...